Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Amba'ad Jama'ah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Mari kita membuka pertemuan ini Dengan rasa syukur kepada Allah Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Mari kita syukuri dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan sahabat ulumannya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi Tentang ilmu yang insya Allah Bermanfaat bagi kita bersama Ada pun judulnya adalah Rasulullah SAW Mengajarkan kepada kita Untuk membaca doa pendek ini Saat jalan mendaki dan menurun Agar selamat Ini Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita Dan doa itu darah dari Allah Bukan dari Allah Dari Allah disampaikan kepada Rasulullah Dan disampaikan kepada kita Bagaimana berdoanya Mari kita simak Riwayat hadis ini Bismillahirrahmanirrahim Anjabirib ni'abdillahi Radiyallahu Anhumah Qola Kunna Iza so'idna Kabarna Wa'idha nazelna Sabbahna Itulah Hadis Rasulullah Yang memberikan contoh kepada kita Untuk membaca doa ini Lalu bagaimana artinya Diceritakan dari Jabir Radiyallahu Anhu Ia berkata Apabila kami Mendaki Kami membaca takbir Zikir takbir Dan apabila kami menurun Kami membaca tasbih Hadis riwayat Bukhari Itulah tuntunan Rasulullah kepada kita Ini Ketika kita berpergian Mendapati jalan yang berliku Menurun Menanjak Kalau menanjak Bacalah takbir Kalau menurun Bacalah tasbih Mengapa itu? Supaya hati kita Pikiran kita itu Selalu tersambung Dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu mulia Dan itu Pertolongan Jadi kita Harus ada kebersamaan dengan Allah Kalau kita ingin selamat Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis yang lain Duga dijelaskan Yang artinya Diceritakan dari Ibnu Umar Radiyallahu anhu Ia berkata Apabila Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beserta Pasukannya Mendaki bukit Mereka Membaca Takbir Dan Apabila Turun Mereka Membaca Tasbih Hadis Riawayat Agudaud Dengan Sanatnya Yang Sahih Itulah Dua Hadis Yang sama-sama Yang perawinnya berbeda Tetapi Sama Pasis apa yang Dianjurkan oleh Rasulullah Jadi kalau kita Ini Berjalan Berpergian Bisa ini Para ini Para Pemanja tebing Sebaiknya Yang beragama Untuk Berdoa dengan ini Supaya apa Terhubung hati kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Ada Apa Robitoh kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai kepada Allah Tidaknya itu Ada Ma'iyah Kebersamaan Khusus kita Kepada Allah Ya Maka Inilah Yang perlu kita Perhatikan Lantas bagaimana Membaca Berapa kali Membaca tasbih itu Tidak ada Ukurannya Ukurannya apa Banyak Yang baik Yang banyak Tetapi Banyak itu Paling sedikit Tiga Yang ganjil Dua juga Banyak Tapi kan Dua itu Gena Allah Suka yang ganjil Karena Allah Juga ganjil Bagaimana Takbirnya Tiga kali Minimal Tasbihnya Juga Tiga Kali Kalau kita Ingin terhubung Terhubung Allah Maka Perbanyak Ketika Menurun Membaca Subhanallah Ketika Jalan menaik Kita Baca Takbir Itulah Tuntunan Rasulullah Yang Diajarkan Kepada Kita Agar Kita Itu Tidak Sendirian Tetapi Ada Yang Menemani Yaitu Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ini Ini ada Manfaatnya Terutama Bagi Para Pendaki Pemanjat Tebing Pendaki Gunung Untuk Membaca Ini Kita Pergian Pasti Akan Selalu Menjumpai Jalan Yang Menurun Dan Jalan Yang Ke Atas Atau Mendaki Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Ada Kekurangan Dan Kehilapan Itu Semata-mata Kami Yang Melakukan Karena Kami Merasa Orang Yang Fakir Akan Ilmu Dan Kami Merasa Tempatnya Salah Dan Lupa Namun Ada Benarnya Itu semua Milih Allah Subhanahu Wata'ala Alhamdulillah Akhirul Kalam Billahi Taufiq Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh